Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal dia. Nah saudara lihat, ini dipuat alat ukur, enam. Saudara malam pulang dari sini, saudara renungkan, saya masih ada di ini jalur, kok tidak? Satu, tujuan Tuhan, bukan kita pun tujuan. Kadang-kadang kita bikin, kadang kita merasa pantas, kita kira kita pun tujuan, itu tujuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah kasih kita kosong. Ada karunia-karunia. Ada pake, kok tidak itu karunia. Yang Tuhan kasih. Ketiga, Tuhan itu, kalau kita masih di jalur panggilan Tuhan itu, kita melakukan segala sesuatu bermakna. Bermakna untuk kepentingan yang banyak orang itu. Keempat, dia panggil kita untuk, dengan banyak cara, banyak sekali cara, untuk kita menikmati dia punya mujizat-mujizat dan karunia-karunia. Nah ini yang kelima, yang keempat itu. Dia mengarahkan kita untuk ambil keputusan. Karena saudara tidak akan bisa buru dua rusak sekaligus untuk dapat di satu waktu yang sama. Tidak bisa, itu nasihat orang tua dulu. Alkitab bilang begini, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Harus ambil keputusan. Kakak Nona dong, seumur 28 tahun, balau menikah, ada dua laki-laki sekaligus mau. Yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Buat tiap malam hanya bilang, ini kok, ini, ini. Lama-lama tidak kawin gitu. Keputusan menjadi penting. Baru yang terakhir, kita ada pada kedewasan. Oh kita rasa, betul hidup yang lama nih. Salah ini. Betul begini. Itu ukurannya begitu. Tapi ukur kita, saya jangan ukur orang lain. Orang lain itu, dan dia pun. Kadang-kadang, Betul berhutbah, abis orang-orang pendeta. Hutbah tadi pas. Coba bilang pas dia apa? Pas, dan dia. Itu pas yang kakak kok. Itu hutbah sampai betul disini sedikit. Itu memang sudah lalu itu. Nah, saudara-saudara memang urusan dan diri ini urusan yang serius. Sehingga kita melihat pelayan-pelayanan kita itu Sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita semua ini berdosa. Kalau kita semua berdosa. Kalau kita sepaka bahwa sebuah manusia superdosa. Siapakah manusia yang bisa pergi paksa Tuhan untuk datang selamatkan kita? Bisa kok tidak? Jadi kalau kemudian kita selamat. Saya mata-mata itu hanya karena kasih karunia dimuturun kok. Tolong Amis yang kita. Yang bisa saya buat itu adalah. Tuhan saya bisa mengucap syukur dengan cara ini saja, ini saja ini. Tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Ruh Kudus lembutkan hati yang keras. Bebaskan dirimu dan biarkan Tuhan menarik dirimu untuk ada pada jalur yang seharusnya. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Karena Tuhan menyelidiki hati dan dia tahu siapa kita. Sampai satu saat beta jatuh Dengar yang peduli beta lah